Berani-beraninya luhut kecam Amerika, hingga retno kecam PBB soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan Two State Solutions. Ingatkan Amerika agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia di depan internasional. Mimin kutip langsung dari Instagram Sang Menteri Luhut dan beberapa situs berita. Diketahui bahwa baru-baru ini, Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan dengan tegas kepada salah satu utusan Presiden Amerika Serikat agar jangan berani-berani mengganggu ekonomi Indonesia. Pada saat itu, beliau menyatakan bahwa dirinya mendapatkan masukan dari utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk iklim yaitu Mr. John Kerry di tengah perhelatan forum ekonomi dunia di Davos negara Swiss. Mereka sampaikan beberapa masukan. Lalu Opung Luhut menjawab bahwa kami terbuka terhadap semua saran dan usulan dari rekan dan sahabat. Kami senang menerima masukan. Namun, satu hal yang harus kalian perhatikan yaitu jangan pernah mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ujar beliau terhadap utusan Presiden Amerika Serikat itu. Wah, sangat sangar. Indonesia berani kecam Amerika di depan internasional. Sahabat bagi media, lebih lanjut Bapak Luhut pun tidak menjelaskan saran apa yang sebenarnya disampaikan oleh Kerry kepada Indonesia. Namun, bagi Bapak Luhut menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia adalah hal yang mutlak. Dan ia juga meyakini bahwa negara-negara ASEAN lain memiliki pendapat yang sama. Ternyata, Sang Menteri Luhut itu pun tak cuma jago kandang saja. Tetapi, juga sangat berani menghadapi pihak-pihak asing yang mungkin mencoba untuk mengganggu keberadaan dan kepentingan negara kita Indonesia. Wah, sangat berani ya Opung Luhut. Mimin jadi kagum dengan Indonesia yang semakin berani di depan dunia internasional. Sahabat bagi media, selain Opung Luhut yang berani di depan internasional, Serikan di Indonesia juga telah membuktikan kekuatan Indonesia di PBB. Siapa lagi kalau bukan Ibu Retno Marsudi? Retno dengan lantang mengajak seluruh Indonesia untuk menghentikan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dalam pertemuan di PBB 18 Januari 2023 kemarin, Sekjen PBB yang diwakili oleh spesial koordinator untuk Palestina, yaitu Mr. Torwan menyampaikan bahwa situasi di Palestina pun masih jauh dari kata kondusif. Kekerasan, perusahaan properti, dan pengusiran warga Palestina terus terjadi. Bahkan, tahun 2022 kemarin disebut menjadi tahun yang paling mematikan bagi rakyat Palestina. Menanggapi dan mendengar hal ini dalam pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York kemarin, di depan puluhan negara yang hadir Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi pun dengan tegas menyatakan kepada dunia bahwa tahun 2023 ini harus menjadi tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina. Wah, sangat canggar sekali. Indonesia kini menjadi macan Asia yang sedang beraksi di tatanan internasional. Sahabat bagi media, sepertinya Indonesia pada tahun ini akan lebih keras lagi menekan dunia dan PBB untuk menghentikan pendudukan Israel di Palestina. Perjuangan yang cukup-cukup panjang dan tak pernah selesai. Dan dalam usahanya mengajak dunia untuk melawan penduduk Israel di Palestina, Ibu Retno Marsudi pun menekankan tiga hal kepada PBB dan dunia terkait isu Palestina. Beliau pun menekankan bahwa masyarakat internasional memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dimana pada tahun 2023 ini diprediksi dunia akan mengalami resesi. Lebih dari 2 juta rakyat Palestina memerlukan bantuan kemanusiaan. Dan beliau mengatakan bahwa demi kemanusiaan kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina menderita dalam diam. Khususnya di tengah situasi sulit seperti saat ini. Bagaimana menurut kalian? Keberanian Indonesia ini akan membawa pada kejayaan di kancah internasional. Maka dari itu jangan santui terus mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton